Hi guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Menyala saya, Oki Mita. Di video kali ini, aku bakal ngasih kalian quiz. Buat kalian yang belum cek videoku yang ada di sebelah sini tentang quiz, yaitu yang part 1, kalian harus nonton ya. Dan di video ini sebenarnya nggak ada bedanya. Ini tuh kayak aku pengen bikin series gitu. Jadi series tentang quiz hangge, atau quiz tentang bahasa Korea atau anything yang kalian request nanti. Jadi, di video kali ini, itu adalah lanjutan dari yang part 1 kemarin. Sebenarnya kemarin tuh yang part 1, mau aku lanjutin kan besoknya lah atau minggu depannya. Eh, ternyata aku lupa. Dan akhirnya aku barusan inget sekarang, jadi aku bikin video ini buat kalian. Oke, aku mau ngingetin lagi ke kalian, kalau misal kalian nggak bakalan keluar dari video ini, nggak dapet apa-apa. Cuman kayak, oh aku milih ini ternyata salah, terus kayak udah nggak. Nggak kayak gitu guys. Jadi, kalian bakalan tahu kenapa sih jawaban kalian tuh salah, dan kenapa jawaban kalian tuh benar. Jadi, aku bakalan jelasin semuanya secara detail di sini. Oke? Without further ado, let's get started. Jadi, di video ini aku bakalan ngasih kalian quiz. Aku bakalan nyebutin bahasa Indonesia-nya, terus kalian cek mana yang betul bahasa Korea-nya. Jadi, di sini aku bakalan ngasih pilihan, mana sih hangge-nya yang benar. Jadi, aku bakalan kayak aku acak-acak gitu hangge-nya, terus buat kalian yang baru saja bisa hangge, ini tuh sangat membantu. Buat kalian hafal hangge-nya seperti apa. Karena ini bakalan mirip-mirip banget. Buat kalian yang kurang jago, bukan kurang jago sih, belum jago, pasti ini latihannya tetap buat kalian. Oke, seperti video yang sebelumnya, aku pindah ke sebelah sini, supaya aku bisa ngasih pilihan jawabannya di sebelah sini. Yang pertama adalah Saya sepertinya bisa melakukannya dengan baik. Saya sepertinya bisa melakukannya dengan baik. Jawabannya yang benar adalah Ya, itu adalah jawabannya yang benar. Nah, aku bakalan jelasin kenapa itu jawabannya yang benar. Yang pertama adalah Nah, disini Nah, disini aku tulis sama semua karena udah jelas tulisannya kayak gimana. Itu berasal dari kata yang artinya adalah ada. Biasanya kita ngomongnya adalah Koso atau isoyo itu adalah bentuk present tense-nya atau bentuk masa kini. Iso atau isoyo ada. Dan disini adalah Yang terakhir itu ada Itu artinya adalah Sepertinya Nah, disini ada kata yang artinya baik. Atau disini udah digabung dengan Isul kokat tayo Isul itu artinya ada Ada baik Atau kot kat tayo Sepertinya Sepertinya ada yang baik. Jadi, intinya disini adalah Saya sepertinya bisa melakukannya dengan baik. Jalisul kokat tayo Nah, disini yang mau aku tekannya adalah Isul Isul yang benar adalah seperti ini Isul Karena itu berasal dari kata Itta Ta-nya kita ilangin Terus kita gabung dengan E-kot kat tayo Itulah kenapa Isul kokat tayo Tulisannya kayak gitu Oke? Terus Kat tayo Meskipun aku bilangnya kayak Kat ta Kat ta Kayak Ka Ta Dan yo Tapi tulisannya gak kayak gitu guys Jadi, tulisannya adalah Kat Ayo Kat Ayo Tapi, kita ngomongnya itu Kat tayo Kat tayo Seolah-olah kayak gitu Kenapa? Ini adalah aturan dari Bat cim Kalau misalnya kalian pengen tau tentang bat cim Kalian bisa cek Video yang ada di sebelah sini Menjelaskan apa itu bat cim Terus, kalau misalnya kalian Udah tau bat cim Terus, pengen tau kayak Bat cim yang lain Kalian bisa cek video yang ada di sebelah sini juga Ya Terus, kalau misalnya kalian pengen tau Lebih dalam tentang kayak Aku udah tau kak bat cim Tapi, aku pengen tau kayak Semua-muanya Kalian bisa daftar Hangul Master Course Linknya aku taruh di description box ya Oke, kita lanjut Saya sepertinya bisa melakukannya dengan baik Oke, paham kan? Kita lanjut ke quiz nomor 2 Nomor 2 ini gampang banget Ada di mana-mana Yaitu Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Jawaban yang benar adalah Oke, aku tau ini sebenernya Perubahan itu dikit banget Kayak Tiba-tiba dia gak ada ingnya Terus, tiba-tiba dia Ganti Kiyok Jadi kit Cuman kayak gitu aja kan Nah, tapi buat kalian Yang belum pernah nulis hangulnya Pasti kalian kayak Gak sadar Kalau misal ada yang hilang Ya kan? Soalnya Aku sendiri itu sering banget Typo Di mana aku harusnya tulisnya Sengil Jadi Se-il Terus untuk yang Cukhae Cukhae Mungkin kalian bingung Tulisannya gimana sih? Jadi yang pertama itu ada Cuk Ha He Dan ada Cuk Ka He Nah, jadi kan kayak ada Dua yang mirip kan Sebenernya Dan yang benar adalah Yang Cuk Ka Cuk Yang tulisannya seperti ini Cuk Nah, kenapa sih ini tuh Kedengeran kayak Cuk Ka Yang satunya Nah, mungkin beberapa kalian penasaran Kenapa Cuk Ka Ini tuh Bacanya sama kayak Cuk Ka Yang tadi Salah Nah, karena ini juga aturan dari Bacin Di mana Ki Jadi kan Cuk Itu belakangnya ada Ki Kiok Kiok Itu ketemu dengan Hiit Jadi ya Hiitnya lebur Jadi seolah-olah Kioknya itu pindah ke sebelahnya Jadi kayak Cuk Tapi padahal tulisannya adalah Cuk Hai Cuk Hai Oke Kalian paham kan? Kalau misalnya kalian tetap bingung Itu sebenarnya ada di pelajaran pacin Jadi kalian bisa cek Video-video tentang pacin Yang ada di Channel aku Atau kalian bisa join Hungle Master Course Oke, kita lanjut ke Nomor 3 Hari Sabtu Saya juga bekerja Hari Sabtu juga Saya bekerja Coba Mana yang benar? Tara Itu yang benar Nah, jadi disini juga Sama sebenarnya Ini adalah permainan pacin Jadi kayaknya tema Quiz di video ini Adalah pacin Nah, jadi disini ada Toyoire itu Toyoire artinya adalah Sabtu Dan E itu adalah partikel waktu Tapi juga bisa berarti Partikel tempat Tu Disini Artinya adalah Juga Jadi Tu-nya itu tulisannya Bukan To Bukan Tu Tapi To Nah, ini aku bakalan munculin Tiga huruf yang ada disini Nah, disini itu bacanya beda-beda guys Jadi aku mau kasih tau Mulai dari yang Sebelah sini ya Yang paling deket sini Jadi yang pertama itu adalah Tu Tu Jadi mulut kalian kayak ke bawah kecil gitu Tu Tu Satunya adalah To To Lebih Mulutnya lebih buka gitu To To Satunya lagi adalah Tu Tu Nah, aku bakalan kasih tau ini bedanya apa Jadi yang Tu Tu Itu artinya adalah Juga Toyoire itu Hari Sabtu juga To Itu artinya adalah More Atau Lebih Jadi misal Teman kalian ada yang ngasih sambel Terus kalian kayak Lagi dong lagi Terus kalian bisa ngomong To To U Artinya adalah kayak Lagi Kamu melakukan itu lagi Jadi biasanya kalau di drama-drama itu kayak gini Misal Kamu itu sering banget kepleset Terus habis-habis teman kalian tuh bilang kayak Ah Tu Tu Kamu kepleset lagi Jadi biasanya kayak gitu Dia ngomongnya Jadi Tu Kayak Wah, lagi-lagi kayak Kamu gitu melakukan itu lagi gitu Lagi Jadi inget ya Tu To Sama Tu Oke, kita lanjut Toyoire itu Hari Sabtu juga Saya bekerja Saya bekerja Di sini emang kalian notice Kalau misal gak ada kata-kata saya sama sekali Di situ gak ada kata 저는 Tapi langsung ke Irayo Kenapa Karena di bahasa korea itu Kalian gak perlu pakai subjek Itu gak apa-apa Tapi ini ada konteksnya juga ya Jadi kalian bisa cek video yang di sebelah sini Menjelaskan tentang Kenapa sih bahasa korea itu bisa gak pakai subjek Oke Jadi sekarang Kita harus psikikan Kalian udah tahu Kenapa dia gak perlu pakai subjek Intinya adalah Kalian gak perlu pakai subjek Kalau itu misal ngomongin tentang diri kalian sendiri Karena itu udah jelas kan Subjeknya itu kalian Karena kalian sendiri yang ngomong ke orang lain Orang yang ada di depan kalian Saya bekerja Irayo 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 tulisannya bener adalah Seperti ini Ill hata Itu adalah kata dasarnya Terus kita ubah jadi Kata present tense Jadinya adalah Iray Irayo Formal kita tambahin Irayo Irayo Kenapa tulisannya Irayo ini Sama kayak yang salah Yang pilihan yang salah tadi Irayo Nah lagi-lagi ini juga pacim Nah ini kan Irayo Irayo Itu karena Jadi kan ada Ill Dan He Rieo ketemu dengan Hit Ketika Rieo ketemu Hit Ini sebenarnya berlaku bagi banyak hal Ketika Sesuatu Maksudnya konsonan Ini Itu ketemu dengan Hit Biasanya itu lebur Dan ini sama Sama-sama lagi Kasusnya Yaitu Real Sebuah konsonan Ketemu dengan Hit Maka Hitnya lebur Nah kalau Hitnya lebur Realnya jadi pindah ke Sebelah sana Jadinya bukan Ileo Tapi Irayo Ingat kan Aturannya gimana Kalau misalnya kalian lupa Kalian bisa cek video Aku bakalan taruh di description box ya Pokoknya Jadi Kalian udah pahamkan Kenapa Jawabannya adalah Yang tulisannya seperti ini Oke kita lanjut ke Nomor 4 Nomor 4 adalah Apanya sih yang sulit? Apanya sih yang sulit? Apanya sih yang sulit? Apanya sih yang sulit? Nah jawabannya yang mana? Benar jawabannya yang ini Terus sulitnya adalah Ini berasal dari kata Ini kalau misalnya Kita ubah jadi present tense Yaitu jadinya Jadi ini tulisannya bukan Meskipun kalau misalnya itu Kita ngomongnya pelan adalah Tapi Oke yang kelima Yang terakhir ini sering banget Diucapin sama idol-idol Yaitu Terima kasih sudah mendukungku Terima kasih sudah mendukungku Terima kasih sudah mendukungku Nah tulisannya benar seperti apa? seperti ini jadi itu bakalan aku pisah jadi itu artinya adalah mendukung nah disini kita gabungin dengan itu artinya adalah berkat didukung karena didukung berkat didukung aku berterima kasih karena itu karena telah didukung karena telah mendukungku terima kasih kalau misalnya kalian bilang terima kasih telah menolongku kalian bisa ngomong jadi kayak itu karena berkat kamu berkat kalian berkat kalian entah itu dibantu atau didukung atau apa tergantung kalimat di depannya seperti apa terus biasanya terakhir-terakhirnya adalah terima kasih mengwane ju soso kamsamita nah jadi emang tulisannya itu tulisannya kayak gitu guys bukan yang kayak pasten gitu dimana ju terus siot double siot gitu jadi sang siot terus setelahnya adalah oh enggak kayak gitu jadi tulisannya emang udah fix seperti ini ju soso nah aku udah kembali ke tengah nih kalian inget enggak kalau misalnya di pertanyaan nomor 5 tadi adalah kata-kata yang sering banget diucapin sama idol nah aku bakal bikin video tentang itu kata-kata yang sering diucapkan oleh idol tapi itu bakal minggu depan jadi untuk di video selanjutnya aku udah siapin pembahasan drama yang paling tenar start up ya aku bakal bahas drama start up di video selanjutnya jadi bukan di minggu depan ya tapi di video selanjutnya karena di video minggu depan aku bakal kasih kalian video tentang kata-kata apa saja yang sering diucapkan oleh idol oke jadi supaya kalian gak ketinggalan dua-duanya aku mau kalian untuk hit an notification bell di sebelah sini ya aduh sampe kebelibet-belibet ngomongnya anyway guys I hope you have a great day and a great week and don't forget to fight for your dreams 안녕